Terima kasih. Terima kasih. Karena sebelum ada olahraga permainan, sebelum ada olahraga senam, ada olahraga bela diri, itu sudah yang pertama kali lahir di dunia ini adalah cabang olahraga atletik. Maka atletik disebut mother, mother itu ibu, sport itu adalah olahraga. Kenapa atletik disebut mother, sport? Karena yang pertama kali lahir atau ibu dari semua cabang olahraga itu adalah atletik. Atletik juga ada istilahnya dari bahasa atlum atau atlon. Artinya lomba atau pertandingan atau perlombaan. Dalam atletik itu nomor-nomor yang dilombakan ada empat unsur. Jalan, lari, lempar, lompat. Itu adalah nomor-nomor dalam atletik. Itu juga unsur gerakan dasar atletik. Kemarin sudah kita analisa sebagai cabang olahraga, hampir semuanya menggunakan unsur gerakan dasar atletik. Misalkan kita melakukan sepak bola, dalam sepak bola menggunakan unsur jalanan, dalam sepak bola menggunakan unsur lari, dalam sepak bola juga menggunakan unsur lempar. Semua cabang olahraga menggunakan unsur gerakan dasar atletik. Oke, atletik dalam istilah yang lain disebut track and feel. Track and feel. Track itu artinya lintasan, feel adalah lapangan. Karena dalam atletik itu hanya ada perlombaan yang menggunakan lintasan dan perlombaan yang menggunakan lapangan. Yang lintasan itu digunakan untuk lari, baik lari jarak pendek, lari jarak sedang, maupun lari jarak jauh. Sedangkan yang untuk feel atau lapangan itu biasanya adalah perlombaan, lomba-lomba untuk lomba yang menggunakan lapangan. Sudah tolak peluru, lempar lembing, kemudian lompat tinggi, lompat jauh, semuanya menggunakan lapangan. Ada ketentuan aturannya. Kita lanjut. Jadi unsur gerakan dasar atletik itu kemarin sudah saya sampaikan ada empat. Yaitu JL3. J-nya adalah jalan. Jalan. Kemudian lari. Kemudian lempar atau tolak. Sama lempar atau tolak. Dan yang keempat adalah unsur lompat. Jadi keempat-empat unsur ini, jalan, lari, lempar, lompat, gampang mengingatnya. JL3, jalan, lari, lempar, lompat, jalan, lari, lempar, lompat. Itu gerakan dasar atletik ini digunakan di semua cabang olahraga. Baik itu permainan, baik itu olahraga senam, ataupun olahraga atletik apalagi. Jadi unsur gerakan dasar atletik itu ada empat. Jalan, lari, lempar, lompat. Oke lanjut. Nomor-nomor jalan cepat. Ini dibagi dua untuk putra dan putri. Putri 5 kilo, dan 20 kilometer. Untuk jalan cepat. Kemudian untuk putra, 20 kilo, 30 kilo, dan 40 kilometer. Ini untuk nomor lari jalan cepat. Nomor jalan cepat dalam atletik. Kemudian untuk nomor lari dibagi tiga. Yaitu lari jarak pendek. Ada lari cepat. 100, 200, 400 meter. Kemudian lari gawang yang ada gawangnya. Tingginya 122 itu. Kemudian yang ketiga adalah estafet atau lari sambung. Lari jarak pendek itu dalam bahasa Inggris kata Bu Aul itu. Shot distance running. Shot distance running. Shot itu pendek, distance jarak, running, lari. Lari jarak pendek dibagi menjadi tiga. Lari cepat, lari gawang, lari sambung. Yang sebagai pengetahuan saja. Kemudian yang kedua lari jarak sedang atau menengah. Medium distance running. Medium, medium itu menengah. Sedang. Dalam ukuran pakaian kan ada SML. S itu short, kecil. Medium itu menengah. L itu larga. Besar. Kemudian lari jarak sedang ini ada dua lari cepat. 800, 1500, 3000 meter. Lari lintas alam. Lari lintas alam. 3000 meter. Ini biasanya ada perintangannya. Ada balok, ada bak pasir, ada airnya. Atau bahkan dilakukan kalau di luar stadion itu. Cross country. Lari dengan di alam terbuka. Jaraknya berapa? Kurang lebih 3000 meter. Yang ketiga. L. Long distance running. Lari jarak jauh. Lari jarak jauh. Jaraknya 5000 meter. 10.000 meter. Dan maraton. Yaitu 2,195 kilometer. Ini untuk lari jarak jauh. Saya ulangi. Nomor lari itu ada tiga. Jarak pendek. Jarak sedang. Jarak jauh. Untuk nomor-nomor lari yang dilumbahkan. Mungkin di waktu DSD atau DMI kalian juga pernah melakukan ini. Paling tidak lari cepat. Lari 100 meter. Atau 50 meter. Ini lanjut. Ke nomor lempar atau nomor tolak. Jadi unsur gerakan dasar atlet itu ada empat. Jalan. Lari. Lempar sekarang. Nomor lempar itu ada empat. Yang pertama adalah lempar lembing. Lempar lembing. Yang menggunakan alat lembing. Yang bentuknya kayak tomba. Ujungnya lancip. Kalau di SD dulu itu ada kayak latihannya. Latihan dasarnya adalah Apollo itu. Menerbangkan alat yang seperti kesalat itu. Ini suaranya kebesar dong. Ditingkatkan menggunakan alat yang sebenarnya itu lembing. Ada ketentuannya untuk utri itu 600 gram. Untuk utra 800 gram. Kemudian yang kedua lempar cakram. Cakram itu bentuknya kayak cakram. Kayak piringan. Kayak piring. Yang bentuknya bulat. Kemudian yang ketiga peluru. Kayak. Kayak peluru yang ditembakkan menggunakan meriam. Bentuknya bulat. Kemudian yang keempat adalah lontarmartil. Ini nanti akan diperkenalkan di SMA, di SMK. Kalau tingkat SMP itu paling lembing cakram peluru. Lanjut. Nomor-nomor lumpan. Nomor-nomor lompat. Nomor-nomor ada empat. Yang pertama lompat jauh. Atau long jam. Di SD saya kira, di SD MI saya kira kalian semuanya sudah pernah melakukan lompat jauh. Kemudian ada lompat tinggi yang menggunakan tiang, menggunakan mistar lompat. Kemudian yang ketiga lompat jangkit atau lompat tiga atau disebut triple jam. Kemudian yang keempat adalah lompat tinggi galah. Yang lompat tinggi yang membawa alat. Membawa alat atau menggunakan alat galah yang panjangnya kurang lebih 4 sampai 5 meter. Ini untuk lompat tinggi. Di Olimpiade Tokyo yang sekarang baru dilaksanakan itu semua nomor-nomor kaklitik dilumbakan di sana. Dapat perak Pak. Kita lanjut. Jalan cepat. Intinya jalan cepat itu adalah perbedaan jalan dan lari. Jadi jalan itu tidak ada saat melayang. Kalau lari itu ada saat melayang. Yang kedua kaki tidak bertumpu pada tanah atau lintasan. Tapi kalau jalan, salah satu kaki mesti menumpu pada tanah. Kemudian lari jarak pendek. Itu ada tiga. Yang pertama adalah staff. Yang kedua. Koordinasi lengan dan kaki. Dan yang ketiga adalah teknik masuk. Memasuki garis finish. Yang kita bahas pertama adalah teknik start. Atau cara melakukan atau mengawali lari. Start itu adalah cara memulai atau melakukan lari. Jenis start ini sebenarnya ada tiga. Start jongkok, start melayang, play start, dan start berdiri. Namun yang fokus kita pelajari hari ini adalah start jongkok. Aba-abanya ada tiga. Alat yang digunakan untuk start itu namanya start block. Block start. Yang dipasang di kedua kaki. Biasanya ditancapkan dengan alat, dengan paku di lapangan. Ini diinjak. Orang yang melakukan, petugas yang melakukan, memberikan ababa start itu adalah starter. Alatnya namanya start block. Petugasnya namanya starter. Kemudian jenis atau ababa yang digunakan itu ada tiga. Yaitu berusudia, siap, dan ya atau letusan pistol. Rosit kenapa, Rosit? Kakinya kesandung, Pak. Oke, kakinya kesandung di papar. Lanjut ya. Aba-abanya ada tiga ini. Ababa dalam melakukan start jongkok itu ada tiga. Yang pertama, bersedia. Siap. Yang kedua, siap. Yang ketiga adalah, ya atau letusan pistol atau bunyi peluit. Ini saya kira bukan hal yang asing. Besok tugas kamu, tugas kamu nanti membuat video. Membuat video, cara melakukan start. Ya, cara melakukan start. Nanti Bapak kasih contoh. Oke lanjut. Ini dapat diperhatikan untuk... Hai semua. Apa diperhatikan? Kalau kalian tahu, lari merupakan salah satu cabang atletik yang banyak digemari. Dan tahukah kamu, dalam belari ternyata memiliki beberapa teknik dasar. Tujuannya agar tidak cedera dan bisa belari secepat mungkin. Oke, yuk kita simak bagaimana tiga teknik dasar dalam belari. Ada teknik dasar start. Teknik dasar... Kita ulangi dulu. Bentar. Hai semua. Perlu kalian tahu, lari merupakan salah satu cabang atletik yang banyak digemari. Dan tahukah kamu, dalam belari ternyata memiliki beberapa teknik dasar. Tujuannya... Agar tidak cedera dan bisa belari secepat mungkin. Oke, yuk kita simak bagaimana tiga teknik dasar dalam belari. Ada teknik dasar start, teknik dasar belari, dan teknik memasuki tunis. Kita bahas teknik dasar start. Teknik dasar start terdiri dari sisi laba-baba sebagai awalan sebelum belari. Yaitu, ababa bersedia, ababa siap, dan ababa ya. Yang pertama, ababa bersedia. Kedua, posisikan badan dalam keadaan jongkok. Lutut kaki belakang menempel pada tanah. Kedua lengan siap menyanggah berat badan. Yang kedua lengan diambil selagar bau. Kelapak tangan dan ibu jari membantu huruf V terbalik di belakang garis start. Yang kedua, ababa siap. Kedua lutut yang menempel pada tanah diangkat bersamaan. Dengan posisi pinggul lebih tinggi dari bahu. Posisikan kepala agak menunduk, agak rileks. Yang ketiga, ababa ya. Dorong kaki depan pada tanah. Beri kaki belakang ke depan. Dan menunggu keadaan terteku. Oke, selamat mencoba teman-teman semua. Semoga sukses ya. Itu adalah teknik dasar start. Yang perlu nanti kalian coba untuk dibuat videonya. Kemudian nanti di durasinya tidak usah terlalu lama. Karena nanti HP Pak Buru tidak akan muat. Kalau dibuat 10 menit. Paling lama 1-2 menit. Bagaimana cara melakukan start. Bisa berkelompok, bisa berdua secara bergantian. Berapa meter? Grup kelas, WA kelas. Minta tolong untuk ketua kelas. Ketua kelas 7A sampai 7A. Nanti nomor Bapak yang dimasukkan bukan nomor yang kemarin. Tapi nomor yang tab ya. Nanti saya kasih tahu di akhir pembelajaran. Oke, lanjut. Nah ini dalam lari itu ada yang intinya. Yang pertama adalah teknik start. Kemudian yang kedua tadi. Gerak ayunan lengan. Atau ayunan koordinasi lengan dan kaki. Kemudian yang ketiga adalah sikap badan. Sikap badan itu relax. Pandangan ke depan. Tidak membungkuk ke depan. Tetapi agak membusung ke depan. Supaya apa? Ini untuk mempersumpulkan sempit badan. Supaya tidak terkena hambatan angin. Ya, memperkecil hambatan angin. Oke, kita lanjut. Teknik memasuki garis finis. Yang tadi pertama apa? Start. Yang kedua. Kaki dan lengan. Yang ketiga adalah memasuki garis finis. Atau melewati garis finis. Ini ada tiga macam caranya. Yang pertama. Yang perhatikan ini. Nomor satu. Cara memasuki garis finis. Yang pertama adalah Terus berlari sepatnya melalui garis finis Tanpa mengubah sikap lari. Jadi tidak boleh memperlambat lari. Tidak boleh memperlambat lari. Kemudian yang kedua. Membusungkan dada ke depan. Kedua lengan ditarik ke belakang. Tidak boleh dengan cara melompat. Yang ketiga menjatuhkan salah satu bau ke depan. Berarti baunya dilepas kemudian dijatuhkan. Tapi dengan mengayun kedua lengan ke belakang otomatis baunya akan membusung ke depan. Atau dadanya membusung ke depan. Jadi saya ulangi. Inti dari gerakan lari. Lari cepat khususnya. Yang pertama tadi apa? Start. Ya, start. Start ketiga. Abangnya. Maksudnya. Siap. Siap. Ya. Atau letusan pistol. Atau guh boleh. Tiupan peluit boleh. Ibaran bendera boleh. Kamu boleh? Abangnya ada? Siap. Sangat cungyut. Timot. Ini. Apa yang akan dalam start jongkok? Bersedia? Siap? Ya. Ini nanti yang harus kamu praktekkan. Bagaimana sikap badan kamu pada waktu bersedia. Pada waktu ababah siap. Dan pada waktu ababah ya. Atau letusan pistol. Atau bunyi peluit. Ini bisa berpasangan dalam satu kelas. Yang rumahnya bersedia. Membuat video pembelajaran. Membuat video pembelajaran. Kemudian dikirim di kelas. Di WA grup kelas. Atau tutup timpah isi. Nah. Tadi sudah. Cara melakukan start tadi sudah. Kemudian ini. Yang diperjalanan. Dalam melaksanakan lari. Yang penting adalah. Gerakan kaki. Gerakan. Sikap badan. Atau. Pandangan. Dan yang ketiga. Yang ketiga adalah. Teknik masuk garis finish. Memasuki garis finish. Ada tiga macam. Terus berlari. Tanpa merubah arah. Membusungkan dada ke depan. Dan menjatuhkan salah satu bahu. Ini sampel. Contoh. Cara memasuki garis finish yang betul. Kamu perhatikan videonya. Nah itu. Yang biru. Itu yang betul. Nah lengan kita yang ke belakang. Lari terus. Tanpa mengubah. Kecepatan. Dan tidak boleh melompat. Kenapa tidak boleh melompat. Karena kalau dengan melompat. Itu. Saat melayang. Kedua kakinya. Tidak menyentuh tanah. Itu waktunya belum dimatikan. Teknik lari. Teknik memasuki garis finish yang benar. Kita perhatikan sekali lagi. Yaitu. Dengan lari terus. Tanpa mengubah arah. Dengan menarik pengerang. Ke belakang. Itu kamu perhatikan. Yang beli. Kemudian membusungkan dada ke depan. Kita ulangi sekali lagi. Yang. Ya. Teknik memasuki garis finish. Terutama atlet dari Italia. yang istimewa ini. Halo, Raja. Halo, Raja. Halo, Raja. Halo, Raja. Halo, Raja. Hati-Hati. Membutuhkan gada ke depan. Menarik kedua lengan. Toro di belakang. Ada suara lagi. Lari terus tanpa mengubah arah. Dan kecepatan. Jadi itu untuk Yang intinya ini nanti Perlu kalian praktekkan ini Hai semua Perlu kalian tahu Lari merupakan salah satu cabang atletik Yang banyak ditemani Dan taukah kamu Dalam berlari ternyata memiliki beberapa Teknik desa Tujuannya agak tidak cedera dan bisa Belari secepat mungkin Oke yuk kita simak Bagaimana tiga teknik desa dalam berlari Ada teknik desa start Teknik desa berlari Dan teknik memasuki finish Kita bahas teknik desa start Teknik desa start Terdiri dari tiga ababa Sebagai awalan sebelum berlari Yaitu ababa bersedia Ababa siap Dan ababa Ya Yang pertama Ababa bersedia Posisikan badan dalam keadaan jongkok Lutut kaki belakang menempel pada tanah Kedua lengan siap menyanggah berat badan Dan kedua lengan diletakkan selegar bau Telapak tangan dan ibu jari membantu Umrufnya terbalik di belakang garis start Yang kedua ababa siap Kedua lutut yang menempel pada tanah diangkat bersamaan Dengan posisi pinggul lebih tinggi dari bau Posisikan kepala agak menunduk Agar relax Yang ketiga ababa Dorong kaki depan pada tanah Lihatkan kaki belakang ke depan Dengan lutut Dan keadaan terpuk Oke Selamat mencoba teman-teman semua Semoga sukses ya Tugasnya itu Saya ingatkan kembali Tugasnya adalah membuat video Masing durasinya kurang lebih satu menit Satu menit itu udah lama itu Jadi teknik awal lari Teknik start Kemudian kalian lari kurang lebih 10 sampai 20 meter Kemudian mempraktekan Cara memasuki garis penis Dikirim di BA grup kelas BA grup kelas Tolong kemarin Sudah ada beberapa anak yang Apa Dabri saya Tapi nomor yang dimasukkan salah Nomornya yang dimasukkan kemarin itu adalah nomor Nomor yang nomor Bukan untuk pembelajaran Jadi Balik ke sini dulu Atas akhir waktu pengumpulan tugas kapan Pak? Atas akhir waktu pengumpulan tugas? Yang tanya Oke gimana? Tugasnya dikumpulkan Lebih cepat Lebih baik Pak saya belum masuk grup PCO Ini untuk Puluh sambun Pak Saya belum Pak Nomor WA-nya ini Nomor WA-nya ini ya Saya tolong dimasukkan ke grup kelasnya Ketua kelas 7A ada? B B Ya 7B 7C Tolong ini Dimasukkan ke grup kelas Nomor ini Nomor W Kelas 7C Mana? Dimasukkan ke grup kelas 0821 8121 8387 Saya ulangi Nomor W Yang dimasukkan ke grup kelas 0821 8121 8387 Ini nanti Ketua kelas Tugasnya adalah Membuat Kelompok MAPEL PJOK Kelompok MAPEL PJOK Kemudian nanti Kemarin Kelas 8 Maaf Kelas 7H Kemarin Sudah Sudah Komunikatif Sudah dibuatkan Dan nomornya Sudah saya Betulkan Untuk kelas Yang lain Ketua kelas Saya minta tolong Nomor Bapak Yang dimasukkan Adalah nomor HP yang ini Bukan yang kemarin Karena nanti Nomor yang HP yang kemarin Itu nanti Memoronya kecil Tidak akan bisa Menampung dari Seluruh tugas Dari anak Baru satu tugas Video pembelajaran Karena untuk Penilaian Penilaian Pengetahuan Atau Keterampilan Dan nilai sikap Jadi dalam PJOK Itu ada Tiga nilai PKS Nilai pengetahuan Nilai keterampilan Dan nilai sikap Sedangkan besok yang Tugas Mandiri di rumah Itu membuat Video pembelajaran Untuk Melakukan Start Jongkok Sampai Garis Finish Dan nomor Nomornya Yang Nomor yang kemarin Selanjut dimasukkan Diganti nomor yang Nomor Tab ini Oke Ada pertanyaan Bisa langsung Tunjuk Dari Barangkali Tidak Pak Tidak Tidak Pak Tidak Pak Sudah ya Tidak Pak Nomornya diingat ini Nomor tab ini Tidak Pak Dikulis Ketua kelas 0821 8121 8387 Ini untuk Untuk khusus Nomor Mengumpulkan tugas Dari kalian Baik itu tugas Video pembelajaran Ataupun tugas Bekas yang Selain Oke saya kira itu Yang dapat saya sampaikan Untuk tugas Segera dibuat Jangan menunggu hujan Bisa berpasangan Berdua atau bertiga Nanti bergantian Tapi masing-masing Siswa Masing-masing Peserta didik Membuat Video Dan dikirimkan Dan tolong nanti Dikirimkan Sambil Ini nomor Apa Namanya Jangan Jangan Hanya nomor Jadi Tahu Saya Rafael Kelas 7D Sekian Jadi Dicantumkan Di sana Saya kira Dari saya Cukup Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh